oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya hari ini saya mengupdate kembali video terbaru ya kan guys saya agak semangat akhir tahun telepici le di panasonic datang ke sini yaitu kata yang punya sih apa namanya kena kilat ataupun geluduk ataupun petir sehingga menyebabkan dia ini mati total semoga ya enggak parah sehingga kita tidak main ganti satu settingan jadi ketika kita colokkan stop kontak nah di stop kontak itu ada sedikit persihkan kayaknya apa namanya screennya nggak putus ya alias dari jala-jala listrik itu masuk ke dioda kemudian masuk ke elko tegangan tingginya dan ada persihkan apalagi sudah lama enggak dihidupkan gitu kan nah namun di sini tidak ada kehidupan sama sekali lampu indikatornya enggak ada enggak hidup enggak ada lampu indikatornya enggak hidup mati total Hai kebala temen-temen yang langsung saja namun sebelum kita lanjut jangan lupa yang belum subscribe Hai like dan share Terima kasih atas dukungannya lanjut Hai Oke setelah kita buka koper belakang ya skrupnya yang mengitarinya langsung saja kita Hai ukur tegangannya karena tadi ada Pak dipastikan bahwasannya tegangannya listrik itu masuk ke sini karena ada persikan ketika kita nyolokin ini ya nyolokin stop kontak ini jadi enggak perlu mengukur pada piusnya ataupun diodanya artinya di jalur ini enggak ada yang sok di jalur tegangan tingginya Coba kita colokan ya saya colokan dulu hati-hati ini karena tegangan tinggi Hai nah sudah saya colokin lalu kita ukur teman-teman ya kita ukur menggunakan mungkin mungkin multi tester yang analog saja seperti ini saya taruh skala seribu Hai mungkin anaknya di sini Hai Oke sudah Hai kala seribu yang hitam ke groundnya atau ke ada elku bagian putih itu lalu kita ukur Hai nah tegangannya sekitar 300 pol Hai Oke ada listrik disitu selanjutnya kita cek tegangan output di dioda itu itu kita turunkan menjadi skala 50 kalau kita ukur outputnya yang hitam Hai ke sini ya ke ground Hai ke body Hai nah bodinya besi nah kita colokin ke sini Hai nah disini itu tidak ada outputnya tegangannya enggak ada untuk sekundernya jadi hanya primer saja ya oke Hai dan saya ukur juga di primernya Hai di bagian Hai mana ini di bagian elku Hai norea Hai ngeolku bagian situ hai oke enggak naik ya naiknya dikitkan gitu Hai hanya sekitar satu pol Hai Oke kita matikan nah sekarang karena posisinya ini disambar petir kita cek rea so dulu ya kita kita buat skala satu yang merah ke bodi atau ke ground ini kebalikannya dari Hai mengecek tegangan tadi kalau cari yang short ini di ground atau di minus elku ini kan ada minus elku kita ukur di 12 polnya Hai nah disini ini terjadi nge-sort nah itu nge-sort yang ini ini kayaknya untuk ke backlinknya ini tidak ada short Hai ini nge-sort pastikan ini sudah dicabut ya di sana dia dari utama lesik itu udah dicabut Hai nah ini bolak-balik nah Hai itu menanjakan ada yang short nah kita belum tahu yang sort itu apa apakah Hai IC DC DC PC or DC step-down ya meni ada step-down 5 pol dari 12 dikecilkan 5 pol kemudian ada yang yang 1,2 1,8 3,3 yang jelas utamanya saja sudah nge-sort yang lainnya enggak tahu Nah untuk eh cara mudahnya cari yang nge-sort kita bisa menggunakan MBR jadi MBR itu sangat berguna sekali temen-temen ya ya contohnya seperti ini Hai ini MBR rakitan nah contohnya seperti ini kita hidupkan Hai Oke posisi 12 pol karena kita mau mengukur di jalur 12 pol jadi kita kecilin aja lah Hai mungkin 8 pol Hai ya 7, berapa Nah sekarang kita cocolin ke dioda tersebut yang hitam ke ground Hai kemudian Hai atau ke body aja biar enak ya body mana body nah yang merah ke jalur 12 pol sambil ditengok diperhatikan Hai nah hampirnya naik temen-temen ya kan hampirnya naik Nah kita cari yang panas enggak ada yang panas ya Hai lagi Hai nampaknya dioda ini yang panas Hai ih Panas nah dioda ini panas temen-temen ya hai 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 nah untuk memastikannya karena dioda ini panas kemungkinan dioda tersebut ngesort jadi kita harus mengangkat ya mengangkat dioda tersebut hai 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 Oke kita angkat saya panasin dulu solder kebetulan soldernya belum panas Hai tunggu sebentar ya temen-temen ya lanjut Oke soldernya sudah panas Hai nah sekarang kita angkat saja dioda ini Nah oke teman-teman setelah sudah terlepas seperti ini ya sudah kita angkat up nah sekarang kita ukur lagi resistansi dari jalur 12 pol tersebut Hai seperti tadi yaitu masih skala satu masih skala satu Oke ini masih skala satu kita ukur lagi eh hubungannya ke ground resistansinya yang hitam ke ground yang merah ke ground kemudian yang merah ke 12 pol lancapin Oke tidak ada resistansinya lagi sekarang kita ukur diodanya Hai nah fix berarti yang ngesort adalah diodanya ya cuman saya belum tahu apakah IC PWM Hai di bagian primer nya juga rusak atau hanya ini saja atau di bagian sini Nah untuk memastikannya kita kembali bisa menggunakan MBR MBR seperti tadi dan kita adjust di 12 pol kita adjust di 12 pol oke 12 pol nah yang hitam prok hitam ke body atau ke ground ini saya tancapin ke ground biar enak kemudian kita tancapkan ke 12 pol kita lihat ampere nya apakah naik apakah tidak oke 0,14 ampere ya ada setidak naik teman-teman ya oke ya berarti tidak ada lagi ngesort di sini sudah tidak ada lagi ngesort ya oke seperti itu teman-teman ya nah coba sekarang kita ganti dulu diodanya ini ya lalu kita coba kembali kita hidupkan ke listrik apakah hidup atau apa mati kalau mati masih berarti masih ada masalah itu tadi limernya atau di area sekunder daerah sini tak isinya aman hati kita nggak tahu ya kan oke saya cari dulu ya dioda pengganti lanjut dan sehat sehat ya 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 selamat menikmati oke teman-teman jadi setelah kita ganti ini kita ukur ya kan tegangan outputnya tegangan outputnya kita ukur lalu kita hidupkan apakah keluar tegangan atau tidak nah ini posisi sudah saya colokin kita kali 50 kemudian nah ternyata teman-teman masih tidak keluar tegangannya dan juga kita melihat kalau lampunya masih belum hidup ya lampu standbynya ya di 12 polnya aja nggak hidup nggak ada tegangan apalagi disini nah untuk memastikannya lagi apakah di bagian sekunder atau primer setelah kita penggantian dioda tersebut kita bisa menggunakan MBR kembali ya kita adjust di 12 pol ini tipinya matikan kita ganti yang MBR hidup oke posisi 12 pol lalu kita kembali suntikan ke jalur 12 polnya dan langsung saja nah kita lihat disini teman-teman ya lampu standbynya hidup untuk 12 pol menandakan sepertinya bagian disini di DC-DC bagian output ke IC nya dan yang lainnya itu masih bagus kemungkinan ada rusak yang lain di bagian sini ya tapi ini sepertinya pecah ih ini baru kelihatan oleh saya TL431 nya ternyata juga rusak pecah ini iya kan ini pecah ini juga rusak nggak tau nih tentunya kayaknya ya pecah ya kan baru nampak saya teman-teman ya ini ini itu adalah IC TL431 nah oke berarti ini juga harus diganti TL431 dan juga sekalian optocoupler nya PC817 ya kita ganti juga teman-teman yang tadi kok nggak nampak oleh saya pesan aja diganti ini masih belum keluar nah ini coba kita ganti teman-teman ya lanjut oke teman-teman TL431 kemudian kopler juga sudah saya ganti masih belum keluar tegangannya ya kan wari benih berarti ya kayaknya ada juga masalah di sini ya kan mungkin alternatif yang lain kita coba gacun dulu gacun 4 kabel ataupun 5 kabel ya ini dilepas IC kecil-kecilnya dilepas kalau kita tes kalau kita tes dengan gacun 4 kabel karena sudah capek kan teman-teman yang ganti ini ganti ini mungkin ada IC PWM nya juga mungkin rusak ini karena petir oke lanjut terima kasih 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 oke oke teman-teman setelah beberapa komponen kita lepas antaranya mosfet IC PWM kemudian komponen-komponen yang lain langsung saja kita sediakan gacun 4 kabel yang pertama kabel warna merah ke tengah ke drain dari bekas mosfet yang lama nah di tengah kakinya ya kan bekas mosfet yang lama itu di drain nya untuk kabel yang merah kita taruh di sini di kaki yang drain dari Outrapo switching nya nah kalau sudah selesai kita lanjut pasang ground yaitu kabel di yang warna hitam saya bakalan kasih disini saja di kaki minus dari yang elko besarnya yang 300 polan nah biar mudah ya kan mungkin selanjutnya yang kabel miru disini di out dari dioda di jalur 12 polnya saja teman-teman ya nah oke selanjutnya yang kabel biru ditaruh di bagian ground out di sekunder mungkin bisa disini di bekas kaki elko yang enggak kepasang disini di bagian yang putihnya atau di ground nya nah nah cukup simple ya kan teman-teman ya cukup praktis jadi elko yang elko eh PC 817 kopler yang lama dan T431 sudah enggak berfungsi karena sudah ada di gacun nya nah ini lebih simple ya kan nah selanjutnya teman-teman kita langsung saja pasang ke main botnya ya kan setelah kita pastikan kabelnya semuanya bagus oke teman-teman ya langsung saja kita pasang di tempatnya kita tes nah ini setelah pemasangan eh skrup dan soket BL kemudian nah posisi sudah standby sekarang kita coba start dengan menekan tombol power yang ada di bawah TV oke posisi backlink sudah hidup ya hanya saja ini soket LPDS ke panelnya belum saya pasang lupa tadi masanya ya backlinknya sudah hidup lampunya sudah hijau yang saya matikan langsung kita pasang eh kabel LPDS yang menuju ke panel namun tipinya dimatiin dulu oke sudah terpasang ini jangan lupa nanti kita pasang headsinknya oke kita start standby hidup pencet on oke oke lampu hijau kita perhatikan layarnya sudah blueback oke posisi HDMI tinggal dikasih input sinyal nah cukup berhasil teman-teman ya dan pastikan juga dari apa namanya dioda yang kita ganti tadi itu bener-bener 12V jika kurang bisa di trim bisa jika kelebihan bisa dikurangi nanti kita pasang headsink di mousepadnya terima kasih teman-teman ya telah menonton lanjut